Ya pemirsa peristiwa kebakaran kali ini terjadi di Simpang Rimbo, Kota Jambi. Gedung bekas alat perat yang sudah lama ditinggalkan tersebut terbakar tak bersisa setelah dilahap api. Terjadi lagi peristiwa kebakaran di Kota Jambi. Kali ini kebakaran terjadi di kawasan Simpang Rimbo, kenali besar Kota Paru. Pada selasa 25 April 2023, pukul 18.20 WIB, satu unit bangunan permanen bekas gudang alat perat yang sudah dilahap api. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Mustari Avanti, mengatakan gudang tersebut sudah lama tidak peroperasi. Tetapi di dalam gudang ditemukan banyak trumkaling berisi bahan bakar minyak atau PPM jenis solar yang menyebabkan menyeparnya api. Akibatnya api dengan cepat membumpung tinggi serta asal pekat sehingga membuat proses pemadaman mengalami kesulitan. Berdasarkan hasil penelidikan, dugaan penyebab kebakaran gudang tersebut berasal dari konsleting listrik NCP yang sering naik turun. Ada pun dalam pemadaman kali ini, Damkar mengerahkan 10 unit mobil pemadam dengan 55 personil dan menggunakan 46.000 liter air serta 2 jam waktu pemadaman. Tak hanya itu, dalam pemadaman kebakaran tersebut, salah satu anggota Damkar Kota Jambi mengalami sesak nafas akibat tebalnya asap pada saat pemadaman tersebut. Petugas pun langsung memberikan pertolongan berupa bantuan oksigen serta langsung dipawa menuju klinik 119 Mako Damkar.